Salah satu yang berhasil memanfaatkan limbah sampah untuk didaur ulang menjadi aneka produk kreatif adalah Relawan Bank Sampah Binalestari, Keluruhan Pandian Lampere, Kecamatan Kiamsari, Kota Semarang. Pada puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2024, Relawan Bank Sampah Binalestari mengisi stand pameran yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada beragam karya hasil olahan limbah yang dipamerkan, mulai dari dompet dari limbah bungkus minuman saset, patung robot, patung diponegoro, hingga aneka pot dari limbah galon air. Bank Sampah Binalestari sendiri merupakan bank sampah yang dikelola oleh warga Keluruhan Pandian Lampere yang berisikan 10 Relawan dengan masing-masing tugas. Setiap Sabtu Minggu, Relawan ini rutin untuk mengambil dan memilah sampah yang ada di lingkungan mereka. Sedangkan dua relawan lain bertugas untuk membuat beragam kreasi dari limbah sampah yang sudah dibersihkan. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela sebagai bentuk dari kepedulian terhadap lingkungan. Setiap hari saat minggu itu pengambilan sampah, setiap hari satu-satu minggu ini. Nanti setelah di kantor bank sampah, nanti sampah itu dipilih mana yang dijual, mana yang dibuat seperti kerajana gitu. Kreasi dari limbah sampah ini mengundang kekaguman pengunjung, termasuk Grace dan Sakinah yang masih sekolah dasar. Mereka berharap kegiatan ini bisa menginspirasi masyarakat untuk bisa lebih peduli terhadap sampah. Tengoknya ini sih yang lain itu lebih peduli dengan lingkungan kita, lebih tidak membawa sampah-sampah sebarang. Sebaiknya tidak ulang lagi sampah-sampah yang bisa tidak ulang. Hasil kreasi limbah sampah ini ternyata bisa mendatangkan cuan. Karena unik, hasil kreasi dari limbah sampah ini laku dijual mulai dari 15.000 rupiah hingga jutaan rupiah tergantung jenis kreasi dan tingkat kesulitan pembuatannya. Sayangnya penjualan masih dilakukan secara konvensional, yaitu dari mulut ke mulut dan belum dilakukan secara online. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah